Hingga bulan Agustus ini, ubur-ubur beracun kembali muncul dan menepi di beberapa titik pantai yang ada di Gunung Kidul. Salah satunya di Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjung Sari Gunung Kidul. Agar tidak membahayakan pengunjung, petugasar melakukan upaya penyisiran untuk mengevakuasi ubur-ubur yang menepi. Sekretaris Sar Satlin Mas Wilayah 2 Gunung Kidul, Suris Dianto mengatakan, sengatan ubur-ubur atau impes ini bisa mengakibatkan alergi disertai bintik merah pada kulit. Bahkan orang yang tersengat bisa mengalami sesak nafas atau pingsan jika daya tahan tubuhnya lemah. Oleh karena itu, tim Sar menghimbau kepada para wisatawan yang berkunjung ke pantai khususnya di Kabupaten Gunung Kidul agar lebih waspada dan berhati-hati. Timpes atau ubur-ubur, sampai bulan Agustus ini masih nampak terdapat beberapa ekor bahkan puluhan itu yang mendara di kawasan Pantai Selatan Gunung Kidul. Terbukti, siang ini kita menemukan beberapa ekor mendara di pantai sepanjang dan itu pun sudah besar-besar. Mohon untuk wisatawan selalu berhati-hati karena ancaman daripada sengatan impes masih ada. Untuk itu, kami dari Sarit Mas, saya lagi menghimbau. Bila mana para wisatawan yang tidak berkunjung di pantai Gunung Kidul, mohon selalu waspada, juga hati-hati dengan adanya ubur-ubur atau impes.